Sama-sama di film, kita datang ke suatu daerah, kalau dia laki-laki itu kira-kira sambutannya 50 orang lah kalau perempuan itu mungkin 75. Itu memang jujur dari kita, misalnya kita mau juga salah satu pejabat nih, nggak usah jujur ya. Tapi kita mungkin sekretarisnya atau judulnya ngomong, ada yang mau ketemu nanti tanggal segini Pak Bisaan, Pak ya. Siapa misalkan, dia ini gitu misalkan. Pasti agak lebih mudah gitu. Respon kita. Responsif. Lebih cepat. Itu yang saya rasakan selama ini begitu. Jadi kalau saya membuat event di Medi Sumatera itu, mau menjumpai pejabat setempat itu, insya Allah saya lebih. Ini saya akan buat acara besar-besar di Danaka Badan Samosif di bulan 12. Dari pusat perfilman Haji Osmar Ismail, inilah kronik film cinematic. Kamera. Sebagai wanita karir yang dituntut untuk sering meninggalkan rumah gitu ya. Dan juga ingin tetap menjaga rumah supaya tetap sebagai ibu rumah tangga gitu. Itu membaginya agak susah atau gampang atau gimana selama ini? Insya Allah selama ini saya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik gitu. Juga kronis serta juga anak-anak. Jadi kita bekerjasamalah dengan anak-anak untuk, Sebelum pergi tuh saya sudah harus mengidangkan masakan buat mereka. Itu saya utama. Saya memang kita melakukan seperti itu. Harus sudah ada makanan sebelum kita pergi. Itu saya wajibkan buat diri saya sendiri tuh. Karen juga ya? Iya. Atau lain? Atau ceritanya lain? Kalau Karen memang segala sesuatu kan kita bekerja di luar untuk membuka lapang pekerjaan orang lain, Otomatis kita harus mengutamakan juga keluarganya. Tidak boleh menelantarkan. Tidak menelantarkan. Karena apa? Kita bekerja juga, Meningin finansial kita juga buat keluarganya. Tujuannya kan? Tujuannya kan? Itu ya. Tadi kan dengan Anda menyandang predikat artis, Maka itu ikut memperlancar usaha di bidang bisnis gitu ya? Iya. Nah, Ditambah lagi, Anda perempuan. Ada nggak pengaruhnya sih? Ada artis perempuan, Itu lebih memperlancar usaha. Itu ada nggak pengaruhnya? Yang Anda rasakan? Yang saya rasakan cukup-cukup besar. Jadi bersyukur ya kita diciptakan sama Allah tuh menjadi perempuan. Karena kayaknya lebih dimudahkan. Lebih dimudahkan. Secara urusan. Oh iya. Tapi lainnya predikat kita sebagai perempuan harus menjadi perempuan yang pintar. Dalam arti harus mempunyai pemikiran yang think smart gitu loh. Untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang gitu loh. Supaya tadi lebih mudahnya itu bukan asal mudah tetapi juga. Oh iya. Pasti itu. Tapi kalau nggak pintar kadang-kadang mudah juga ya gitu. Sebenarnya kerjasama sih pintar sama mudah. Oh iya gitu. Iya. Ya memang lain ya. Sama-sama di film gitu ya. Kita datang ke suatu daerah. Kalau dia lagi-lagi itu kira-kira sambutannya 50 orang lah. Kalau perempuan itu mungkin 75. Itu memang. Jujur dah kita rasa nggak ngaku. Misalnya kita mau coba salah satu pejabat nih. Nggak usah jujur ya. Tapi kita mungkin sekretarisnya atau judulnya ngomong. Ada yang mau ketemu nanti tanggal segini Pak bisa nggak ya? Siapa misalkan. Dia ini gitu misalkan. Pasti agak lebih mudah gitu. Respon kita. Responsif. Lebih cepat. Itu yang saya rasakan selama ini begitu. Jadi kalau saya buat event di medis Sumatera itu. Mau menjumpai pejabat setempat itu. Insya Allah saya lebih. Ini saya akan buat acara besar-besar di Danaka Badan Samosif. Di bulan 12. Ya. Itu kenapa? Nanti kita bicara. Nggak apa-apa di sini. Pakai camera kayak gara-nya. Enggak. Ya. Jadi lebih mudah ya. Kalau wanita itu perempuan memang lebih mudah banget ya. Apanya kalau mau dijumpai itu seorang laki-laki ya. Ya kan. Bukan harus kita bergenet ya Pak. Maaf. Tapi seperti itu memang sudah hukum-hukum alam ya kayaknya ya. Sudah memang. Ya. Tapi memang. Tadi ya perempuan lebih mudah apalagi kalau nggak mau dijumpai pejabat laki-laki ya. Tapi kan memang ada unsur godaan ya di situ ya. Anda menghadapi godaan. Karena kan bisa jadi memang. Kenapa lebih mudah itu karena ada perempuan dan dia laki-laki kan gitu kan. Tidak sering ngalamin nggak godaan-godaan seperti itu. Ya. Harus kita pinter ya. Tapi palingnya kita. Niat kita baik. Berpikir positif. Ya berpikir baik. Ya sudah. Masalah godaan itu nanti akan kita. Pasti itu kan proses sebenarnya. Ya. Itu kan ada ya. Maksud saya orang-orang yang di sana itu. Memang ada nggak. Selain bisnis. Selain itu. Memang ada niat-niat yang lain nggak. Ketika menerima dengan baik. Pada tangan kalian bersama. Intinya niat kita baik. Ya. Kalau kita boleh jujur. Sebenarnya ada satu dua yang memang kita mengalami seperti itu ya. Ya. Tapi kan. Itu semua kembali lagi kepada kitanya gitu. Tapi memang itu godaan itu memang cukup luar biasa gitu. Luar biasa. Luar biasa memang. Gimana itu caranya supaya misi berhasil. Ya. Anda datang ke sana kan ingin bekerja sama. Misalnya dalam bisnis atau dalam penyelenggaraan kegiatan. Sementara kan sudah tahu tadi. Ada niat-niat terselubung udang dibalik batu gitu ya. Mbak Wan. Tapi kan Anda nggak ingin kesempatan ini lepas. Oke. Tapi kan tadi Anda bilang. Anda juga ingin menjaga diri. Supaya tidak. Tidak begitu saja gitu ya. Nah gimana itu caranya mengatasi itu. Kalau selama ini yang saya hadapi seperti itu ada beberapa. Tapi. Kebetulan saya dengan adik saya sepul ini. Selalu kita berdampingan. Jangan berdampingan saya sendiri ya. Saya selalu bilang. Dampingi saya. Dampingi saya gitu. Jadi. Tadi tiap mungkin punya. Punya. Ya. Saling menjaga. Jadi kalau memang ada yang gitu. Kalau misalkan. Maaf. Kalau misalnya. Bisa nggak ya nanti bu. Besok sore. Kita makan. Makan. Itu biasa ya. Tapi kita selalu. Baik-baik ya. Tapi kita. Dibu adik ya. Dibu aneh. Dibu aneh. Jadi senyum tetap berlanjut. Tetap lagi disini. Saya maunya penolakan itu. Secara itu. Menterimanya juga seperti itu. Dan rata-rata membuahkan hasil ya. Maksud saya tadi loh. Misi pertama untuk bekerja sama. Alhamdulillah sih ya. Tergantung kitanya penyampaian. Dan badi lanjut kita ke orangnya. Tapi ada nggak mereka yang kecewa. Artinya terlanjur juga. Misalnya menyelenggarakan kegiatan. Tapi gerenengan habis itu. Karena nggak berhasil tadi. Ya pasti ada ya. Pasti ada ya. Pasti ada ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Lain kali pak gitu. Itu. Misi kita berhasil. Misi kita berhasil. Tetapi juga. Bagaimana kita berlanjut. Kerjasama gitu kan. Tetapi kan tadi Anda bilang. Tergantung kita. Menjaga diri. Apalagi Anda punya kewajiban. Menjaga rumah dan sebagainya kan. Nah itu cuma kan. Kalau kecewa. Ya harus dirayu lagi. Kira-kira kan gitu kan. Biasanya itu saya. Mungkin dia pun. Kalau mau lanjut dengan kita. Sebetulnya dia jadi. Memaklumi kita. Oh dia. Dengan kita. Hanya pengen bekerja sama. Tidak mau lebih. Ya paling buntut-buntutnya. Minta dikenalin yang lain lah gitu. Iya. Intinya kan pedagasan dari kita. Iya. Akhirnya itu. Intinya pedagasan dari kita. Suka. Ada minta. Kenalin dong sama ABCD. Oke. Kalau saya. Misalkan gitu. Ada beberapa. Beberapa yang seperti itu. Kebetulan juga Mbak Miriam. Memang mau serius. Saya kan. Berusaha. Carikan jodoh. Carikan jodoh. Iya. Tapi kalau dianya baik ya. Dari awal orang. Sering kita menjodohkan orang. Yang pentingnya dia baik dulu. Itu sering terjadi. Iya. Itu sering terjadi. Tentu yang anda temuin tuh. Ada dua ya. Kalau tadi saya itu. Kalangan pengusaha gitu ya. Dan kalangan. Apa ini. Bejabat. Bejabat tuh. Berarti politikus kan gitu ya. Nah diantara dua profesi itu. Yang biasanya lebih mudah. Anda ajak kerjasama. Atau lebih enak yang. Kejabat atau pengusaha. Kejabat. Kejabat aja lebih mudah. Tapi kalau yang punya keinginan. Macem-macem tuh. Lebih banyak pejabat. Lebih banyak politikus. Tidak. 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 Mungkin setiap laki-laki. Biasa ya. Mungkin. Lihat perempuan cantik. Yang harus dipungkiri. Mereka mengagumi. Cuman. Makanya. Saya bilang tadi. Semua itu tergantung. Kitanya. Individunya. Iya. Bukan yang saya tanyakan. Bukan Andanya. Andanya saya percaya lah. Ya kan. Cuman. Pernah nggak. Punya pengalaman. Tadi kan seneng. Menjiwai karakter. Banyak orang. Nah ini kan kebetulan. Karakter yang real nih. Menghadapi kejabat. Menghadapi politikus. Menghadapi pengusaha. Nah. Yang ingin saya dengar adalah. Cerita tentang mereka. Dari kacamata anda. Kan itu. Jadi. Pernah nggak mengalami hal-hal itu. Kan itu. Pertanyaannya anak. Iya. Kalau mengalami. Memang kita nggak. Kita peduli. Saya mengalaminya. Gitu. Kembali lagi. Mereka cukup ini kok. Cukup mengerti. Di saat kita. Memang sudah menerangkan. Bahwasannya seperti ini lho. Dan mereka memang. Tipe orang yang tidak memaksa orang. Ada nggak yang sabeng. Menyebalkan itu. Dari pengalaman berdua. Ini aja lah. Ada sih. Saben nih. Oh ini orang. Ada sih ya. Ada sih ya. Bahkan ada. Udah. Itu yang saya maksud. Iya. Jadi bagaimana misi. Di atas hitam putih. Iya. Maaf ya. Kita mau ada meeting lagi. Oh iya. Tunggu iya sejam lagi. Dia pergi tahu. Blok. Nggak ada kabar. Tiba-tiba. Yang terselubung. Atau. Udang dibalik. Batunya tadi. Dia sudah merasa. Waduh. Nggak bakal nih. Iya. Ya itu tadi. Udah hitam di atas putih. Ya itu. Kalau kita boleh jujur. Itu ya sering kita alami. Sering ya. Tapi banyak yang berhasil juga. Insya Allah. Kita juga. Sebenarnya kitanya. Individuasi. Ya oke. Diluar itu semua. Anda melihat perfilman ini ke depan gimana? Masih semangat. Kalau buat sekarang. Kayaknya dari Farfi sendiri ya. Sekarang sudah mulai. Saya lihat semangatnya lebih. Dibandingkan Farfi. Farfinya. Farfinya ya. Buat Farfi ya. Karena saya di dalam Farfi kan juga. Di sini juga. Dulu di Medan juga saya Farfi. Sebelum di sini kan saya di sana. Di Sumatera. Di Medan. Jadi kayaknya antusias mereka untuk. Kembali ke film itu cukup besar. Iya. Karena bagaimana film sekarang kan. Macem-macem ya. Ada yang OTT. Ada yang TV. Ada yang di Aslo. Ada yang di handphone. Bukan hanya ditayangkan di layar lebar. Tapi mereka kan. Sekarang kesempatan tuh. Mesti semakin banyak. Tapi ngomong-ngomong. Kalau nanti anak anda pengen jadi artis. Gimana? Saya sih boleh saja. Gak masalah ya. Atau memang sekarang. Sudah dilatih. Dulunya masih kecil-kecil. Malah ikut senetron dan model. Mereka masih model juga. Walaupun anak-anak terus senetron. Tapi akhirnya mereka sekarang memilih untuk. Bisnis. Oh bisnis ya. Lebih tertarik bisnis. Tiga-tiga bisnis. Oh ibunya. Jadi sekarang tiga-tiga ya. Mungkin mereka kata jawabannya apa? Jenuh ya. Jenuh. Atau karena mereka laki-laki. Kebetulan anak saya enam. Atau karena gak tahan kayak ibunya tadi. Menghadapi yang gitu-gitu tadi. Capek. Capek. Capek karena. Katanya. Mereka lihat kita salut ya. Sampai ngomong. Subuh-subuh. Maksudnya kita. Kita yang nungguin aja capek luar biasa. Mama harus ulang lagi ulang sampai subuh. Artinya. Sabaran lagi itu benar. Luar biasa. Kalau melihat saya itu sosok-sosok kita itu katanya mereka. Kita aja belum tentu sanggup. Sepertinya. Artinya kerja. Bontang-panting kesana. Atau mari. Keluar kota. Belum menghadapi. Betul. Mereka bilang. Sudah waktunya mungkin Mama tidak lagi main gitu. Sudah harusnya Mama mengembangkan usaha kita sendiri. Yang kita lagi ada usaha gitu. Cukup sudah gitu. Artinya kita juga butuh Mama yang banyak di rumah. Ya. Apada efetnya berhadap begitu. Tapi saya hanya bilang. Selain tadi apa. Kasian melihat Mamanya capek kesana permali. Tadi juga pengen kasih sayang lah. Mereka menemani saya waktu disaat. Sumpir nggak datang ya. Ya nggak pingin saya gitu. Bawa mobil. Sampai ke puncak kemana gitu. Mereka lihat ya Allah. Kalau Karen juga. Punya anak. Belum. 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 Yang ini belum untuk keluarga. Kok ketawa. Ya nggak apa-apa. Ini. Kita urusannya di film aja lah. Nggak apa-apa juga ya. Ya. Tekad di film. Jelas lah ya. Menyenangkan ya. Memadukan. Karena panggilan jiwa dan sebagainya. Nah. Kira-kira. Kedepan melihat filmnya akan bagaimana prospeknya. Baik dari segi bisnis-bisnis film ke industri ya namanya. Selain ini. Menjadi tempat kreatifitas. Akan makin maju. Makin terpuluh. Atau makin apa-apa. Sebenarnya sih. Kalau Karen pribadi. Sebenarnya. Bakal lebih maju lagi ya. Cuma mungkin kondisi kita kan secara seluruh dunia ya. Padamnya kayak gini kan. Mengalami kayak gini. Jadi. Mau usaha perfilman. Ataupun. Apapun itu. Emang perbentropnya itu di situ doang ya. Tapi kalau untuk dunia filmnya sendiri. Pasti lebih banyak. Dan anda masih tetap semangat ya. Pastinya. Karena bukan Karen sendiri gitu loh. Yang mereka pengen masuk ke Parvi aja. Udah antusias banget gitu loh. Tapi mungkin. Ini palingkah kita doa bersama juga. Semoga. Terutama di Indonesia ini. Perbenturan kita lebih maju lagi. Lebih berkembang lagi. Biar bisa menghasilkan. Semangat orang-orang seperti Karen dan Anissa lah ya. Terima kasih. Supaya. Pandemi ini juga cepat berlalu. Tapi kalau tidak berlalu. Film tetap. Jalan terus gitu ya. Kira-kira. Oke. Dalam waktu dekat ini. Kira-kira yang akan segera dilakukan apa ini. Tadi event. Event di Medan. Saya event di Medan. Buat. 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 Bulan 12 itu kan. Mencari buta. Butanya rempah. Buta kan. Karena saya ekspor impor juga kan. Saya main di rempah juga. Tapi saya tetap melibatkan. Yang namanya rempah juga. Tetap melibatkan. Dan namanya model. Dan artisnya juga. Jadi. Semua itu pasti kan. Terkait-terkait. Terkait. Karena saya dikandir. Jadi kan. Saya harus membuat gebrakan. Apa nih. Yang bisa. Nanti Dara Toba nya. Nah. Makanya saya akan. Sekarang ini kan. Kita lagi. Mau buat film. Dan saya lagi mengurus. Di sana. Untuk namanya. Perizinan. Perizinan. Dan kedua. Bikin event. Untuk. Nanti. Artisnya. Menjadi duta rempah. Karena ada bisnis di. Rempah. Jadi kan. Sekarang. Sudah saya ini. Buat. Lombang. Di tahun ini. Di tanggal. November. Itu buat. Siapa saja. Dari 2017 sampai 25 tahun. Ya. Siapapun boleh. Boleh ikut. Ya. Untuk itu kan. Mencari. 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 Ya. Atau. Meron punya proyek lain lagi. Itu sama juga. Tapi proyek lain juga ada. Yang proyek lain. Yang gak beribadkan. Anissa apa? Banyak juga sih. Yang film. Yang film. Ya. Paling gak kan. Karen kan masih. Ngurusin usaha keren dulu. Ya. Untuk. Lebih fokus gitu. Jadi kalau masalah film itu. Kita biasanya kerja sama itu. Masalah film pasti tetap berbiasa. Saya kalau. Membuatkan satu film. Atau. Suatu acara besar. Saya bersedia. Ya. Lebih dekat. Lebih memahami. Lebih sejiwa. Iya. Ya kan. Lebih tenang yang di rumah juga kan. Iya. Untuk itu. Tapi ngomong-ngomong. Anda. Tahu gak. Mampir di cinematek ini tempat apa coba? Saya hanya dengar. Tapi saya pengen. Nah justru kita mau kemari itu. Meningga. Mampir kepadanya. Biar. Minta-minta jelas. Minta dijelasan nih. Apa nih. Biar kulit-kulit ya. Tapi. Sinematek kan harus ngerti nih. Jangan awam dengar yang namanya. Apa sih. Oke. Cinta kulit-kulit. Jadi kita pengen. Sinematek itu pusat pengarsipan film. Jadi kita yang bertanya nih. Kayaknya kita yang tanya balik nih. Bisa napa menjelaskan kepada kami apa itu? Iya. Sinematek itu pusat pengarsipan film. Jadi semua film. Data film. Pusat perfilman itu semua ada di sini. Oh di sini. Ini satu-satunya di Indonesia. Yang pertama di Asia Tenggara. Wah. Sehingga memang ini menjadi pusat perfilman. Ada di sini. Ada datanya. Ada apanya. Itu di cinematek. Kita senangnya sudah berada di sini. Gila. Suatu penghargaan banget ya. Iya. Tempat para peneliti. Mahasiswa. Apa itu. Memang di sini. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya. Apa apa. Ilmiah. Intelektual ya. Itu di cinematek. Semua ada di sini. Berangkasnya berarti ya. Ya. Kalau di sini berangkas ya nih. Bangnya. Hari ini kita juga senang. Karena anda singgah di cinematek. Cukup. Terima kasih sudah. Suatu penghargaan banget. Oke. Anissa. Karen. Kita kapan-kapan ngobrol lagi. Soal film dan perfilman juga soal yang lain. Kita senang. Semangat deh. Iya. Kita akan jumpa lagi dalam kronik film cinematek. Trongik film cinematek. Tak!